Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya ya, channel pribadi, seperti bisa bersama gue Ilham ya, di video kali ini ya, di sudut pandang untuk produk yang satu ini ya. Kita melanjutkan episode-nya ya, gak tau episode berapa, tapi kita langsung aja melanjutkan next episode ya, itu adalah Sony, ya Sony lama loh, gue kebanyakan Sony sih. Ya oke, kita langsung aja mulai di kamera yang satu ini, yaitu dari Canon ya, itu adalah Canon mirrorless dari EOS M50 ya, karena kamera ini sempat jadi patokan gue atau inceran gue ya, untuk membeli suatu barangnya kamera ya, mirrorless ya. Gue waktu itu pindah dari DSLR ke Canon, eh dari DSLR ke mirrorless maksudnya ya, gue pengen pindah dari Canon, eh dari Canon, pindah dari DSLR ke mirrorless. Waktu itu gue sempat ngincar ke EOS M50, tapi gue lebih milih ke Sony, kenapa? Gue akan ngasih alasannya di akhir video ya. Gue akan mulai dulu di sudut pandang gue ya, terhadap Canon, eh ya ya, Canon EOS M50 lewat virtual ya, atau lewat video ya, gak langsung ke barangnya, karena gue emang gak punya akses untuk review barang seperti itu guys, karena gue gak punya duit untuk beli ya. Oke, semoga aja ada yang pengen, apa sih namanya, yang pengen ngasih gue ya, untuk review barangnya, mungkin ya, semoga aja, amin ya. Oke, kita langsung aja mulai di EOS M50, kita mulai videonya ya. Menggunakan digit 8 ya, prosesor digit 8. New imagining prosesor digit 8. Oke, dia sudah menggunakan vari angle ya, ya monitornya kanan ini, yang bisa memudahkan untuk para vlogger ya, ini para vlogger, EOS M50. Oke, next generation mirrorless camera, bridge electronic viewfinder karena viewfinder, kalau mirrorless viewfinder-nya menggunakan elektronik, kayaknya bukan cerminan kayak di SLR ya. Ya, ada dua varian, yaitu EOS M50 ya, EOS M50 mempunyai, mempunyai dua varian, yaitu dari black dan white ya. Oke, sini ada ukurannya ya, panjang, paling lebarnya. Ya, sini ada ya. Ya, ini menurut gue ukuran yang compact ya, masih compact di bawah, tapi dia membentuk-bentuk kayak seperti di SLR, tapi lebih compact, lebih kecil ya. Memiliki layar 3 inch, yang menurut gue sudah cukup untuk lihat, review ya, terhadap hasil-hasil foto atau video ya. Oke. Menggunakan prosesor Canon digit 8, yang menurut gue ini prosesor yang sangat bagus ya, di pas launching. Ini Canon M50 Mark 1 ya, Mark 1 ya, teman-teman. Gue ingatkan, gue ingatkan sekali lagi, ini adalah Canon EOS M50 Mark 1, atau generasi pertama ya. Udah ada generasi keduanya, tapi gue ingin membahas generasi pertama, karena generasi pertama menurut gue masih unik, dan masih harus patut kelirik ya, kalau misalkan teman-teman yang ingin mencari kamera mirrorless atau mau terjun di dunia per kameraan ya. Oke. High AF Speed, nah tadi ada tiga bagian tuh, coba kita lihat ya. Kita menurutin, nah, High Speed AF, High Image Quality, dan Comfortable Shooting, ini yang dibawa oleh fitur EOS M50 ya, dengan prosesor digit 8 ya. Kita lihat High Speed AF-nya. Oke ya. Dengan menggunakan sensor APS-CS, size CMOS sensor ya. Dia udah 24,1 MP CMOS. Dia ada dual pixel CMOS AF-nya. Apa nih, AF point-nya, dia 49 sampai 99. 80% lebih luas ya jangkauannya, areanya. Oke, sampai 143 kalau nggak saya tadi ya. Tadi apa 143, dia apa 143 guys. Nah, 5 point, half 2 inch tuh sampai 143. Still bisa 80% lebih luas ya, dari 88% ya sini. Eh, cukup puah ya. Oke, dia sudah menggunakan improved tracking performance ya, yang menurut gue, tracking performance dari Canon ya, EOS M50 dengan prosesor digit 8. ini menurut gue lumayan sudah bagus ya, untuk dunia perkontenan. Dia sangat melekat juga ya. sudah ada IS detektif AF-nya seperti biasa ya. Oke, ini continuous, continuous, high speed continuous ya, dengan mode one shoot AF ya, high speed boost. ini bisa dia sampai 10 fps ya, atau 10 photo frame per second ya. Kalau dia, apa nih, servo AF max, dia sampai 7,4. tapi kalau dia, apa sih, maksimal ini sampai 10 ya guys. Lalu, dan ini menurut gue sudah cukup ya. Oke, lanjut ke high image quality ya. dengan membawa CMOS 2,41 megapiksel, dia sudah bisa menghasilkan kamera yang detailnya sangat tajam, dan blur yang di belakangnya itu sangatlah bagus ya. Rapih. Reduce noise. Di sini, low light-nya sudah bagus ya, untuk normal maksimal ISO speed-nya sampai 25.600. Bisa di-expans sampai 51.200. Yang menurut gue, ini sudah cukup banget untuk foto-foto low light ya, atau bikin konten dengan cahaya yang seadanya. Ini sudah bagus ya. Oke, disini ada Improved Auto Light Optimization ya. Fitur yang dibawakan oleh Sony. Sony mulu. Sony mulu. Gue kebanyakan Sony ya. Canon. Naksudnya Canon EOS M50 ya. Sorry, gue masih ngebahas kamera tetangga ya, karena emang banyak ya produk-produk yang menarik juga ya. Sebenarnya Canon itu juga banyak sih. Cuma kurang, gue kurang, gue, diri gue kurang tereksplore aja. Di sini ada kayak set profile ya. color warna kali ini. Untuk ini sudah equipment white 4K movie. Yang gue sayangkan adalah ini EOS M50. Generasi pertama. Ini mengalami cropping sebesar 25% menurut gue ya. Dan ini menurut gue sangatlah mengganggu ya croppingannya. Jadi croppingannya tuh misalkan kalian pakai lensa dengan focal length dengan settingan focal length 55mm atau misalkan 35 ya. 35mm itu dia akan kalau misalnya 4K dia akan nge-crop seperti pakai focal length 45 atau 50 guys. Jadi kayak agak nge-zoom gitu ya. Jadi kalau bisa sih kalau mau mau pakai EOS M50 dengan mode 4K itu kalian bisa mengakali dengan ruangan yang agak besar ya mungkin ya. Kalau ruangan kecil mungkin agak susah ya untuk rekaman seperti itu. Karena croppingannya tuh bisa dibilang dahsyat ya. Duh-hubah dahsyat sekali ya. Oke kita lanjut Convertible Image. Oh dia udah ada improve kreatif ya. Kayak di handphone dia ada settingan ubah-ubah kontras kayak ngedit foto tapi langsung di kameranya guys. Oke yang menurut gue menarik ada di sini lah Canon itu settingannya user friendly guys ya. Jadi buat kalian yang ingin terjun ke dunia perkameraan atau konten kreator yang mungkin baru mau megang kamera mungkin gue saranin untuk pakai Canon untuk mirrorless gue saranin untuk pakai EOS M50 seterah sih kalau mau M50 generasi pertama atau yang kedua tapi kalau misalnya budgetnya nge-press mungkin gue saranin pakai yang generasi pertama generasi pertama pun udah cukup bagi gue menurut gue untuk dunia perkontenan oke settingannya banyak banget untuk set kreatifnya gunaan Canon digit 8 oke udah vari angle LCD monitor yang dimana untuk mempermudahkan para konten kreator untuk nge-vlog jadi bisa melihat dengan mudah untuk mukanya untuk nge-vlog jadi bisa kelihatan disini udah ada electronic viewfinder dual sensei IS ada image stabilizer dan ini ada image stabilizer shooting mode silent mode high frame rate movie ya dia emang frame ratenya udah lumayan bagus ya oke itu adalah fitur-fitur dari Canon iOS M50 oke guys itu adalah fitur-fitur dari Canon iOS M50 generasi pertama kalau menurut gue untuk iOS M50 ini untuk generasi generasi pertama ini wajib untuk dilirik ya walaupun udah ada Canon iOS M50 generasi kedua karena iOS 50 generasi pertama ini masih cukup untuk pembuatan konten di social media atau lebih sedikit profesional itu udah bisa ya karena membawa fitur yang banyak terus juga kedua dia user friendly dan bodinya juga compact ya walaupun dia membentuk yang masih kayak di SRA tapi dia bentuknya compact dan ini menurut gue Canon iOS M50 cocok banget untuk kalian yang ingin terjun di dunia perkameraan dan juga dunia perkontenan yang ingin menggunakan kamera mirrorless atau kamera misalkan kalian ngonten masih pakai handphone terus kalian lebih profesional hasilnya terus kalian ingin mencari kamera saya saya memakai mirrorless dari Canon iOS M50 yang menurut gue sudah cukup banget untuk pembuatan konten kalian yang ingin membuat konten setelahnya oke so itu dari gue untuk pandangan gue untuk Canon iOS M50 generasi pertama menurut gue masih layak banget di tahun 2022 ini oke kita langsung aja lihat ya harga dari Canon iOS M50 di marketplace Canon iOS M50 ya M50 kita generasi pertama ya guys oke ya disini harganya sudah turun ya turun harga ya disini harga barunya sudah di sekitar 8-9 juta guys nomor gue dulu pertama kali keluar dia harganya 10 lebih gue inget gue inget banget waktu pengen ngambil Sony ya gue tadinya pengen udah tertarik lagi ke Canon iOS M50 generasi pertama waktu itu ya di 1 tahun yang lalu tapi gue lebih tertarik ke Sony untuk harga dia jatuh banget ya di harga 8-9 juta guys ya bisa bilang cashback lah ya 1 juta sampai 2 juta ya di harga pertama launching dan menurut gue ini kamera yang masih bisa dipakai untuk konten ya maksudnya cukup untuk dipakai untuk konten ya masih worth it lah ya bisa dibilang dan ini harga barunya 8 ya mungkin harga bekasnya masih 6 ya 6 atau 5 kali ya itu masih bisa buat konten ya buat kalian ini worth it buat kalian yang ingin mencari kamera Canon mirrorless kamera mirrorless dari Canon gue saran untuk EOS M50 generasi pertama ya oke itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini untuk Canon EOS M50 generasi pertama semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan atau inspirasi dari penjelasan gue mungkin kalau udah kebayang mau pilih misalkan kalian udah ada niatan mau beli kamera mungkin kalian sudah kayak sudah dapet bayangan mau beli kamera apa yang mana dan apa yang mau dibeli apa yang kalian hincap fiturnya kalian sudah mungkin tau ya setelah nonton video ini dan mungkin semoga bermanfaat video ini ya oke so gue pamit dulu ya sekian dan terima kasih seperti biasa jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like video ini dan jika teman-teman memiliki kritik dan saran dan pertanyaan silahkan teman-teman komen di kolom yang tadi bawah dan jika teman-teman suka dengan channel ini silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi oke so disini deh gue nambah penjelasan dikit ya isian ada fiturnya ya di e-commerce di marketplace ini udah 3 inch tadi seperti biasa dia udah menggunakan sensor CMOS dan ISO sampai 12800 saya buat ini 25600 ya 25 ribuan bisa di-extend sampai 51 ribu dan sudah dan sudah mendukung resolusi 4K 3840 x 260 pixel dengan format H264 ya sudah mendukung video 4K ya kalian bisa menggunakannya dia tipe produk launchingnya 2018 ya oke menggunakan Canon EFM ya ini lensanya ya oke dia fitur kameranya 1-1 per 4000 udah dukung RAW dan JPEG ya oke itu aja bisa gue video kali ini terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video selanjutnya di episode selanjutnya see you selanjutnya 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 selanjutnya